Intro Pasangan selebriti Alisa Subandono dan Dude Harlino diketahui telah dikaruniai anak ketiganya. Sempat tak ingin memperlihatkan wajah bayi cantik tersebut. Namun kali ini Alisa sudah siap membagikan foto wajah putri mereka yang diberi nama Aisyah Putri Harlino itu. Good people, saksikan terus informasinya hanya di Sensasi Hot. Artis Alisa Subandono menikah dengan Dude Harlino pada tahun 2014 silang. Dari pernikahan ini, keduanya pun telah dikaruniai tiga orang anak. Pada 22 April 2024, lahirlah anak ketiga mereka yang berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Aisyah Aulia Putri Harlino. Dude dan Alisa pun menyelenggarakan akikah untuk putrinya itu pada tanggal 7 Juli kemarin. Setelah melaksanakan akikah tersebut, Dude Harlino dan juga Alisa Subandono merasa kini lebih tenang karena telah melaksanakan ajaran agama Islam. Acara akikah itu pun diselenggarakan dengan sederhana di kediaman mereka. Ica dan Dudet mengaku sangat berusaha untuk bekerjasama dalam mengurus lia, apalagi seperti yang diketahui sebelumnya. Mereka telah dikaruniai dua anak laki-laki. Lantas, bagaimana perasaan mereka setelah mengetahui anak ketiganya berjenis kelamin perempuan? Dan apakah arti dari nama Aisyah Aulia Putri Harlino? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, jadi yang sudah hadir. Jadi hari ini Alhamdulillah sudah selesai proses akikah dari putri kami ini. Dari Aisyah, Aulia Putri Harlino. Kita sudah doakan, kita sudah potong kambingnya hari Jumat dan hari ini kita potong rambutnya. Sekaligus kita doakan semua yang terbaik buat Aulia. Semoga kemudian hari nanti, dari mulai hari ini sampai besar nanti insya Allah. Semua doa yang kita panjatkan nanti dihijabah sama Allah SWT. Amin dan berpahal. Panggilannya siapa, Pak? Panggilannya sementara ini lia. Tapi kalau dia maunya namanya Aisyah juga boleh. Aulia juga boleh. Tapi sementara kita panggilnya lia. Nah itu yang kasih ide nama panggil lia siapa nih, Kak? Awalnya kita berempat ya. Saya, Ica, Rendra, Malik. Jadi sebelum dia lahir, waktu menjelang Ica lahiran itu kita sudah berembuk. Kita cari namanya apa ya yang paling pas gitu. Kemudian kita cari-cari apa sih makna dibalik nama Aisyah. Aulia itu apa artinya. Kemudian kita coba rangkai dan rangkai gitu. Ya itulah ketemu. Selama ini kan banyak yang penasaran nih dengan wajahnya Aisyah. Berarti sekarang udah boleh di publikasikan ini. Iya wajahnya. Alasannya apa sih, Kak, selama 2 bulan lebih sampai sekarang nih, Kit? Iya sebenarnya saya inginnya setelah Akika. Karena Akika itu kan proses yang sangat, Kalau secara hukumnya kan namanya Sunnah Mu'akadah ya. Jadi Sunnah tapi yang memang sangat dianjurkan sekali. Karena di dalam hadisnya itu kalau anak yang belum di Akika itu dia tergadai gitu ya. Jadi kita ini ingin menjalankan dulu apa yang menjadi anjuran dalam Islam. Ketika Akika itu sudah dijalankan maka Insya Allah memudahkan kitanya jadi lebih enak karena sudah kita doakan. Kita sudah potong kambingnya, rambutnya sudah kita potong gitu ya. Sebenarnya kalau saya sih lebih enak lagi pada saat nanti sudah dibotakin, Sudah ditimbang, kemudian dikonversikan ke emas gitu ya. Dan itu sudah kita bisa sedekahkan lah Insya Allah. Sejak melahirkan Awliya, Alisa tak pernah menampakkan wajah putrinya itu di media sosial. Namun kini, saat usia putrinya memasuki 4 bulan, Istri Dude Harlino itu pun menunjukkan wajah Awliya Melalui sebuah foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan Alisa, Awliya tampak begitu cantik dan mengemaskan mengenakan jilbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo om dan tante, ini aku, Awliya. Tulis Alisa dalam keterangan unggahan pribadinya. Dalam foto tersebut, tampak Awliya diapit oleh dua kakak laki-lakinya, Rendra dan Malik. Rendra dan Malik terlihat tersenyum bahagia, begitu juga dengan Awliya yang memakai baju dan kerudung putih dengan senyuman manisnya. Melalui unggahan itu good people, Alisa Subandono meminta netizen mendoakan anak-anaknya agar tumbuh sehat dan menjadi sosok yang taat pada ajaran agama. Bagaimana kah tanggapan psikolog atas sikap Ica yang sempat tidak ingin menunjukkan wajah anaknya? Setiap orang ini kan, terutama orang tua yang baru memiliki anak, pasti memiliki keinginan untuk melakukan proteksi terhadap anak yang belum dilahirkan. Terkait mungkin privasi, atau mungkin kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau lalu dia tidak menampilkan sosok anaknya secara langsung di awal, setelah melahirkan, ya mungkin di satu sisi juga si Ibu butuh recovery. Karena biar bagaimanapun menampilkan sosok anak ke media sosial, kan saat ini perlu kesiapan mental orang tua juga ya. Khawatir akan menerima banyak komentar, pendapat, atau opini dari netizen. Nah ini kan butuh orang tua yang sabarnya mungkin ekstra luas, kesiapan mental juga untuk mungkin menerima penilaian atau opini yang mungkin tidak sesuai harapan. Jadi para orang tua ini memastikan dulu, oke saya siap mental dulu, anaknya juga siap, gitu. Baru mereka pastikan untuk bisa menampilkan. Perbedaan dalam mengurus anak laki-laki dan perempuan, ternyata juga dirasakan oleh keluarga kecil Dede. Dari mulai pakaian hingga cara memanjakannya pun, Dede dan Ica mengaku mengalami perbedaan yang cukup signifikan dalam mengurus ketiga anaknya itu. Oh iya, jadi sebenarnya sebelum kelahiran anak ketiga ini, saya sudah coba belajar cari-cari tahu ya. Cari-cari tahu gimana sih cara jadi orang tua untuk anak perempuan. Ternyata kan memang agak berbeda, karena pendekatannya kalau perempuan lebih banyak pakai perasaan, nanti lagi pakai logika. Jadi, tapi kalau sekarang kan belum terlalu berasa bedanya, karena dia masih bayi kan. Nah, nanti para saya sudah mulai besar, seumur yang selesai-selesai, itulah yang mungkin pendekatannya saya sebagai ayah akan agak berbeda, Ica juga begitu agak berbeda. Makanya sekarang kita harus banyak belajar jadi orang tua melalui parenting, ini parenting, kita coba tanya-tanya. Dan kebetulan ada teman psikolog juga yang sempat kita diskusi sebenarnya ini, anak perempuan gimana, anak cowok bagaimana, ada ustadz juga yang memberikan arahan dalam Islam itu seperti apa sebenarnya. Dan ternyata memang PR-nya panjang sekali, menemudahnya kita bisa belajar. Kehadiran buah hati dalam keluarga kecil memang sebuah anugerah dan nikmat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Namun tidak bisa dipungkirin di Good People, mengurus tiga anak bukanlah hal yang mudah bagi semua pasangan. Hal itu pun juga dirasakan oleh Dude dan juga Alisa. Lantas, seperti apakah mereka membagi waktunya untuk mengurus ketiga putra dan putrinya ini? Jadi sekarang dengan pengalaman kedua anak yang pertama dan kedua, sebenarnya Ica udah tahu sih polanya seperti apa. Saya lebih banyak backup si abang sama abangnya ini, yang merendah sama Mali. Karena mereka sebenarnya belum mau terpisah jauh dari Ica ya. Terutama buat tidur, segala macem. Tapi kan sekarang harus kita pisahin. Jadi Ica karena harus bangun tiap luar dan segala macem. Nah saya bolak-balik tuh. Jadi jagain rendah Mali, dia udah tidur, saya liatkan Ica. Kalaupun perlu saya backup, saya gendong dulu, segala macem. Jadi kita bagi-bagi tugas. Tapi ini sebenarnya momen yang membahagiakan sih ya sebenarnya. Karena momen ini cuma, paling berapa bulan ya? 30-40 bulan awal aja gitu. Pasti ya tidurnya udah benar gitu. Maksudnya sudah kayak kita. Kan kita udah gak akan kalahin momen ini lagi nih. Di momen ini. Dinikmatin lah. Dokter juga bilang, Pak, dinikmatin masa-masa bergadang, masa-masa bangun tiap 2 jam dan sebagainya. Supaya jadi kenangan indah lah ya buat anak-anak. Berarti udah mulai bergadang-gadang terus Nika Ica sama Kak Binda. Betul ya sama tanya. Kayak ini. Terus makan tomatom oke. Ketarang. Urusan juga katanya Nika. Bener gak sih ya? Sempat urusan juga katanya Nika. Dari hampir 9 bulan kan tiba-tiba keluar anaknya ya. Pasti kan ada perubahan. Tapi memang untuk berat badan, Ica tetap harus, kan dipantau sama dokter juga sekarang. Karena masih asih dan macam. Jadi secara nutrisi semuanya harus dalam kondisi yang cukup. Duda selalu berusaha membuat sang istri nyaman dan senang. Maka dari itu sikap suportifnya Duda pun ditunjukkan dengan membiarkan Alisa makan makanan yang ia mau dan mengajak Alisa liburan walau hanya sebentar. Tidak ingin istrinya jenuh, Duda membawa Alisa healing agar bisa kembali bahagia dan semangat dalam mengurus anak-anaknya. Alisa mengakui Good People dirinya tidak pernah pilih-pilih soal makanan yang ia santap selama mengandung baby Leah. Justru sampai sekarang Alisa masih tidak bisa lepas dari yang namanya makanan manis yaitu es krim. Seperti apakah momen yang dirasakan oleh pasangan ini? Benarkah segitu cintanya dengan es krim bahkan dari semenjak hamil dimanapun ia berada selalu makanan manis itu yang dicari? Es krim masih kak. Wah. Gue kemarin jalan-jalan. Selanjutnya dua kali. Maka enggak bisa ditolak. Kalau ada tuang es krim bisa belokin ke kiri juga. Dengan lihat. Kemarin juga habis ini ya kak family time. Iya jadi pertama kali bawa Leah keluar rumah selain ke dokter ya. Dan juga bawa Ica jalan-jalan. Karena selama ini kan cuma di rumah. Dari mulai hamil bulan ke... Udah 30 mingguan lah. 30 mingguan tuh udah di rumah selalu ya kan. Dan saya bilang ya Ica harus healing sedikit lah ke bawah rumah. Jadi kita nginepi hotel sambil lihat gunung-gunung ya. Eh ada tuang es krim. Ya udah selesai kan jadi. Tapi Alhamdulillah yang penting bisa bareng-bareng dan ngajarin sama Rendra Malik nih. Bahwa kalau ada adik bayinya mereka mesti ngapain. Mereka bantuin kita bawain barang segala macem gitu. Dorongin. Dorongin. Mereka bawa mainannya segala macem. Jadi kita create lah supaya mereka bisa siap pas punya adiknya udah menebisannya. Ya bersyukur karena memang kak Dedeni adalah tipe pemimpin keluarga yang bisa memimpin keluarganya. Karena dia yang baik. Karena dia memang untuk anak-anak sendiri sebagai seorang ayah itu sebagai seorang ayah yang baik gitu. Jadi sangat bersyukur karena sosok kak Dedeni yang mau untuk Ica pun juga. Dia akan mendukung gitu. Jadi kayak apa ya. Semua yang dilakukan sama istrinya. Yang dilakukan sama anak-anak itu dihitung dengan baik gitu. Saling support. Ica juga support. Ica juga support. Berarti apa aja bahagia kalian berdua hingga akhirnya sampai saat ini? Kalau itu sih mungkin tiap rumah tangga punya versi masing-masing. Kalau versi kita sebenarnya satu tipsnya kalau dari saya sama Ica. Siapkan mita berdua. Karena kalau sama anak-anak pasti omongannya berbeda. Sikap kita berbeda gitu ya. Jadi saat anak-anak tidur itu harus ada momen waktu berdua. Walaupun cuma setengah jam. Ya walaupun cuma mungkin bisa ngobrol atau nonton. Kalau Ica kan suka drakor tuh. Saya suka menonton Ica nonton di Minho. Ya ya. Song Hekyo ya kan. Wah nangisnya sedih. Saya ikutan sedih juga sih gitu. Jadi memberikan ada waktu berdua lah. Ya untuk bisa menyenangkan pasangan. Nonton kan, bataan kan, ngobrol segala macem. Apapun. Jadi mesti ada waktu berdua. Kadang kalau udah ada anak, kadang waktu kita udah gak sempet ngobrol intensen dalam gitu berdua. Jadi kalau dari kami sih dia bisa gitu aja. Siapkan waktu berdua. Berbeda dengan Alisa dan juga Duda yang kini telah yakin menunjukkan wajah sang buah hati. Kini ada penyanyi Fanny Sugi yang akhirnya speak up mengenai ketidakadilan yang dialaminya. Sub indo by broth3rmax